Momen kocak seorang wanita yang tengah mencicipi makanan susi untuk pertama kalinya menjadi viral di media sosial. Video yang diunggah di TikTok oleh Hans Perdans ini sukses membuat warganet terpingkal dengan reaksi sang istri dari pengunggah. Wanita bernama Fitriani ini mulanya diajak oleh sang adik untuk mencoba makanan Jepang tersebut. Usai sang adik mencicipi satu suapan, giliran Fitri yang mencoba sepotong susi itu. Belum sempat dilahap menyeluruh, Fitri sudah mengeluarkan kembali susi dari mulutnya sembari bereaksi mual yang tak kunjung berhenti. Meski hampir semua warganet merasa terhibur oleh reaksinya, namun ada pula yang merasa kasihan dan menyebut Fitri hanya dijadikan bahan konten belaka. Menanggapi hal itu, Fitri dan suami memberikan klarifikasi bahwa sang istri rupanya memang sangat rentan dengan bau-bau yang menyengat. Edak, guys. Edak. Enggak, Mbak Fitri itu gak suka sama telur-telur kayak gini, guys. Pokoknya apapun telur, apapun yang gak mateng atau setengah mateng, Mbak Fitri gak suka. Bahkan tak sedikit dari konten-konten yang diunggah menunjukkan reaksi mualnya yang lumayan ekstrim, padahal hanya mencium aroma yang bagi kebanyakan orang dianggap wajar. Enak banget asli ini kalau orang yang suka susi dan suka telur. Enak. Cuma kena. Tidak. Sudah, aku sudah. Sudah bawa. Sama udah tak beliin loh, Mbak. Katanya dianggap mantan gak ada. Iya, aku gini. Tadi enak. Oh, sudah. Iya, Mbak. Aku ini coba aja ya, beli aja. Iya, iya. Coba, coba. Iya, iya. Ini apa namanya, Mbak? Ini apa namanya, Mbak? Ini apa namanya? Telur salmon. Aku tahu sampe. Kamu tadi ngomong telur salmon. Iya. Enak kan? Tidak. Eh, ini enak. Enak, guys. Di beli ya, guys. Enak. Enak tau, Selara. Iya. Terima kasih telah menonton!